Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Balikpapan menggelar kegiatan deklarasi untuk menjaga penyebaran politik identitas dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam Pemilu 2024. Kegiatan deklarasi ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat di antaranya kelompok perempuan, kelompok media, pemantau pemilu, dan ormas. Ya baik, dalam salah satu kegiatan kami dalam pengawasan partisipatif adalah sosialisasi bahwa bagaimana mengajak seluruh civil society atau organisasi-organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat bahkan lembaga pemantau dalam proses nanti pengawasan partisipatif ini terlibat langsung dalam pengawasan di Pemilu tahun 2024. Selain itu juga hari ini kita deklarasi terkait dengan tolak politisasi SARA dengan politik identitas. Kenapa demikian? Karena setiap pemilu atau perhelatan demokrasi per lima tahun, isu-isu ini yang selalu digemburkan oleh para peserta pemilu ataupun mungkin baser-baser yang ada. Sehingga Bawaslu hadir untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, salah satu dalam bentuk pencegahan kita adalah hari ini adalah sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan beberapa komponen organisasi. Yang pertama adalah lembaga pemantau, kemudian ada kelompok perempuan, kelompok mahasiswa, kemudian kelompok pelajar, kemudian juga ada kelompok-kelompok pemuda, termasuk juga di NGO-NGO yang ada di kota Balipapan. Diharapkan kegiatan ini dapat bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu mengingat pengawasan partisipatif bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat memahami apa yang dilarang dan yang dibolehkan dalam pemilu.